Halo guys, sudah jadi anak sultan, Rafatar Malik Ahmad banting setir jadi penyanyi, single barunya langsung boom. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tak ketinggalan info terbaru dari kami. Melikuslo baru saja merilis album bertajuk masterpiece, album ini berisi lagu-lagu hits Melikuslo yang dinyanyikan ulang oleh beberapa penyanyi tanah air dengan aransemen yang tentunya berbeda dari sebelumnya. Namun menariknya, dari album ini Melikuslo melibatkan artis cilik, salah satunya Rafatar Malik Ahmad, putra Raffi Ahmad, dan Agita Slavina. Dari ratusan lagu miliknya, Melikuslo memilih lagu catatan Ku Baim untuk dinyanyikan ulang oleh Rafatar. Single terbaru anak sultan ini pun langsung menarik perhatian, suara Rafatar berhasil bikin gemes para warganet yang mendengarnya. Nampaknya, selain sukses menjadi bintang cilik yang super tenar, Rafatar juga berhasil melebarkan sayapnya untuk menjadi seorang penyanyi cilik. Burung sampai kan ada bilu, angin terbangkan rasa sedih, jemput bahagia di harinya, berikan dia hidup. Meski Melikuslo mengaku sangat sulit mengatur anak sulung Sultan Andara ini, namun ia bersyukur karena atas bantuan Agita Slavina dan Mbak Lala, akhirnya single ini pun dapat dirilis dan banyak diminati. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like jika kalian suka, subscribe, komen, dan share. See you next video, guys. sub indo by broth3rmax